Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Kembali lagi ya guys Di videoku Nah untuk videoku kali ini Jadi aku ngevlog Aktivitasku sebelum Tidur malam ya guys Jadi Kalau bagi kalian nih yang penasaran Kalau aku Malam hari sebelum tidur tuh ngapain aja sih Nah bisa kalian lihat guys Jadi aku tuh Kalau malam hari sesudah mandi seperti ini Aku itu Selalu ya Pakai yang namanya Buat muka Kayak tuner Buat muka Biar mukanya gak kering Dan setelah itu Setelah aku makan tuner tuh Pasti aku tepuk-tepuk ya Tepuk-tepuk di Kulit-kulit muka kita ya Tepuk-tepuk dulu Lalu kemudian Aku nunggu ya Sampai Sampai berapa menit Kayak gitu ya Sampil aku Main apa dulu Sebentar Sampai berapa menit gitu Jadi aku sambil ngeliat Liat jam Berapa menitnya Kayak gitu guys Kadang langsung tinggal main sebentar Main hp Atau main apa Seperti ini tadi ya Kalau kita tuh Maka sesuatu itu Gak bisa langsung-langsung Ditimpa 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 Seperti itu Gak bisa ya guys Jadi kalau Setelah udah pake tuner Nanti kita diamkan dulu Sampai dia bener-bener Ngeresep dulu Kemuka kita Gitu guys Bagi kalian yang lagi Perawatan Atau apa Buat muka kalian Biar Misalkan kalian tuh lagi ada masalah Cerawatan lah Apalah Jadi kalian tuh harus Bener-bener tau Ya Kegunaannya Nah Lalu kemudian Aku pake serum ya guys Serum malam hari ya guys Karena berhubung Aku kan udah 30 tahun ya 30 tahun Plus Gitu guys Jadi aku tuh harus Bener-bener ngejaga Kulit muka kita Jangan sampai Nanti ada datang penuaan lah Apalah Gitu Ya Emang kita Muka Sudah Menua gitu ya Kita udah Umuran ya gitu Pasti Muka akan Banyak perubahannya Tapi kalo misalkan Kita jaga Gak akan Sampai Muka kita Yang rusak Parah Yang kayak udah Penuaan dini Atau Kayak keriput-keriput Gitu Atau Pekas-pekas Apa Kayak gitu Di muka kita Itu akan Teratasi Kalo kita Rutin Maka yang Namanya Serum Malam Ya Kayak aku Ini ya guys Jadi aku Pakai serum Malam Hari Gak Abis aku Seputin Disini ya guys Intinya Aku Setiap Mau Tidur Pasti aku Pakai Perawatannya Perawatannya Untuk Aku Ya guys Nah Setelah itu Setelah udah Pakai serum Biasa aku Diamkan dulu Kayak tadi Sampai Berapa menit Berapa detik Gitu guys Jadi Untuk Biar dia tuh Ngeresep dulu Kedalam muka kita Baru nanti Kita Maka Yang selanjutnya Gitu guys Kalau kalian Perawatan Harus Tau ya guys Misalkan Kalian tuh Nih Sekarang lagi Perawatan Kalian tuh Bener-bener Harus Makainya tuh Gak boleh Langsung Terus-terus Ditimpa Terus Ditimpa Gitu Gak boleh Misalkan Kita udah Megang Muka kita Serumnya Tadi udah Gak Kelihatan Di Tangan Kita tuh Melekat Gimana Udah Ngeresep Berarti Kita Boleh Pakai Yang Selanjutnya Nah Bagi Kalian Yang lagi Makai Apa Makai Apa Perawatan Muka Kalian Itu Jadi Juga Harus Ada Aturannya Sendiri-sendiri Guys Jadi Gak Boleh Langsung Kita Timpa 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 Tanpa Dijedak Jadi Harus Dijedak Terlebih Dahulu Kayak Aku Ini Tadi Nah Jadi Seperti Ini Ini Aku Selanjutnya Pakai Krim Malam Krim Malam Aku Lanjut Pakai Jadi Cuman Jelly Aja Sih Aku Pakainya Kayak Jelly Jelly Tomato Lalu Kemudian Serumnya Juga Tonernya Juga Itu Dari Tentunya Yang Harus Yang BPOM Jangan Jangan Kalian Pakai Itu BBM Kalian Jangan Sampai Pakai Nanti Malah Merusak Muka Kalian Nah Setelah Udah Aku Tidak Lupa Untuk Makai Di Leher Juga Kalian Nanti Percuma Perawatan Muka Kita Leher Nanti Tidak Sama Kayak Muka Kita Biasanya Kadang Ada Kayak Gitu Jangan Sampai Harus Sekali Kita Usapin Juga Di Leher Kita Untuk Kali Ini Karena Aku Lagi Sedikit Kayak Sariawan Jadi Bibir Aku Pecah 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 Karena Efek Ini Memusim Dingin Taiwan Sudah Mulai Memusim Dingin Persiapan Juga Sebenarnya Sudah Dingin Bisa Kalian Lihat Aku Sudah Pakai Jaket Yang Namanya Yang Tebel Gitu Yang Kalau Aku Pakai Kalau Musim Dingin Baru Aku Pakai Hari Ini Aku Pakai Juga Ya Karena Sudah Sudah Sedikit Dingin Guys Sekarang Lihat Rata Ya Haruhnya Rata Seperti Ini Aku Nah Sudah Selesai Semua Lalu Kemudian Aku Juga Tidak Lupa Pakai Yang Namanya Lip Gloss Ya Buat Bibir Kalian Karena Aku Ini Bibannya Suka Kering Kering Jadi Aku Pakai Lip Gloss Ini Yang Tune Jadi Itu Buat Kalau Misalkan Kita Mau Tidur Kita Pakai Yang Namanya Lip Gloss Biar Ngekering Biar Terjaga Kelembaban Kelembaban Bibir Kalian Ya Guys Nah Untuk Itu Aku Juga Tidak Lupa Pakai Hand Body Vaseline Tentunya Ya Guys Ini Hand Body Vaseline Aku Kalau Malam Hari Pasti Aku Tidak Lupa Selalu Pakai Jadi Aku Masih Setia Ya Guys Hand Body Vaseline Sampai Sekarang Kalau Malam Hari Kalau Aku Lagi Pakai Pas Aku Pakai Gitu Karena Sudah Tiga Bulan Aku Pakai Hand Body Vaseline Ini Jadi Aku Sampai Hari Ini Aku Masih Pakai Ya Guys Itulah Tadi Aktivitas Kalau Malam Hari Jadi Sesudah Aku Pakai Krim Aku Kalau Malam Yang Biasa Aku Pakai Hari Hari Sebelum Tidur Aku Aku Juga Pakai Masih Pakai Vaseline Glutahaya Serum Ini Rutin Kalau Malam Hari Pasti Aku Pakai Guys Belum Tidur Untuk Hari Ini Aku Jadi Vlog Aktivitas Kalau Malam Hari Sesudah Mandi Sesudah Beres Jaga Nenek Jaga Orang Tua Aktivitas Aku Kalau Malam Hari Bagi Kalian Yang Penasaran Kalau Malam Hari Aktivitas Apa Aja Sih Nah Itu Tadi Guys Kalau Sudah Mandi Beres Nenek Udah Mandi Lalu Aku Bersih Diri Sebelum Tidur Aku Pakai Krim Hari Harinya Aku Kalau Malam Hari Kita Jangan Lupa Untuk Meminum Air Putih Itu Penting Banget Kalau Malam Hari Minum Air Putih Yang Banyak Ya Rasanya Minum Air Putih Guys Jadi Malam Hari Maaf Aku Kepaket Kerudung Gak Nah Bisa Kalian Lihat Aku Masih Setia Ya Maka Vaseline Glutahaya Serum Ini Sebelum Tidur Pasti Aku Selalu Pakai Ya Guys Nah Kalau Untuk Hari Ini Ya Guys Taiwan Kabarnya Itu Lagi Datang Angin Lagi Angin Tai Fong Yang Ini Itu Apa Gede Lagi Ya Jadi Angin Topannya Gede Lagi Nah Kalau Ada Suara Nenak Aku Dia Belum Tidur Guys Jadi Hari Ini Lagi Sedikit Rewel Dan Belum Mau Tidur Jadi Dimaklumin Aja Ya Guys Nah Untuk Hari Ini Bener Bener Cuacanya Bener Bener Lagi Gak Baik Baik Aja Di Taiwan Lagi Angin Datang Angin Gede Banget Dan Aku Jemur Baju Baju Sampaikan Pada Tabur Kebawa 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 Angin Terus Guys Karena Lagi Angin Gede Dan Minta Doanya Semoga Taiwan Gak Ada Apa Apa Kita Semua Sehat Dan Bisa Nanti Bisa Pulang Sukses Ke Indonesia Bisa Bertemu Keluarga Lagi Dengan Keadaan Kita Yang Sehat Ya Guys Amin Itu Harapan Semua Anak Anak Rantau Pastinya Sebenarnya Aku Pengen Monten Vlog Cerita 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 Kehidupan Aku Tapi Nanti Aja Kalau Lagi Udah Ada Waktu Buat Monten Lama Gitu Pasti Aku Bakal Nge Vlog Lagi Pengen Vlog Cerita Guys Buat Aku Simpen Di Youtube Aku Tapi Nanti Ya Guys Guys Aku Tidur Malam Nenek Belum Belum Bisa Tidur Aku Pun Kalau Nenek Belum Bisa Tidur Aku Tidur Gitu Guys Sekalian Aja Dia Ngesave Memory Aku Di Youtube Aku Dan Kasih Liat Kalian Aktivitas Sebelum Tidur Gitu Guys Terima kasih Buat Kalian Sudah Selalu Menonton Videoku Di Channel Youtube Maaf Kalau Jarang Vlog Jarang Apa Karena Kesibukan Aku Di Dunia Nyata Kalau Kesibukan Dunia Nyata Itu Harus Penting Di Utamakan Kalau Aku Masih Ada Waktu Senggang Pasti Aku Bikin Video Dan Vlog Buat Sharing Kalian Terima kasih See you Di Next Videoku Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Guys Bye Bye